Owen Bualemo berikan hadiah spesial ke Egi pacarnya, setelah tersebar kabar dirinya di tuding akan mengkhianati Egi. Hal tersebut disampaikan langsung Owen Bualemo lewat media sosial pribadinya, saat melakukan siaran live beberapa saat yang lalu. Meskipun tak menjelaskan hadiah apa yang akan ia berikan, namun Owen Bualemo hanya mengatakan bahwa hadiah tersebut spesial banget, dan paling disukai oleh Egi. Selain itu, dalam siaran live tersebut, Owen Bualemo berjanji kepada dirinya dan para penggemarnya bahwa ia tak akan menduakan cinta Egi. Namun, Owen Bualemo hanya menegaskan bahwa urusan jodoh, rejeki dan maut biarkan yang maha kuasa menentukannya. Sebelumnya, sebagaimana yang diketahui, Owen Bualemo, kontestan asal Kabupaten Bualemo, Gorontalo berhasil mengalahkan Novia asal serang, banten dalam perolehan SMS yang ketat. Owen berhak membawa pulang hadiah sebesar Rp. 300 juta dan kontrak rekaman bersama Trinity Optima Production. Owen Buale lahir pada 14 Januari 1998 di Desa Botumoyto, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. Nama lengkapnya adalah Owen Haryanto Tuna. Ia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Ayahnya bernama Tuna dan ibunya bernama Ana. Owen menempuh pendidikan dasar di SDN 1 Botumoyto, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Tilamuta. Ia lulus dari SMA Negeri 1 Tilamuta pada tahun 2016. Saat ini, Owen sedang menyelesaikan kuliahnya di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan pendidikan agama Islam. Owen memiliki hobi menyanyi sejak kecil. Ia sering mengikuti lomba-lomba menyanyi di tingkat sekolah dan daerah. Owen juga aktif mengajar mengaji di kampungnya. Ia bahkan pernah menjadi juara satu lomba abzan di Kabupaten Bualemo. Selain itu, Owen juga membantu ayahnya sebagai nelayan. Ia tidak segan turun ke laut untuk mencari ikan. Owen mengaku bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berat dan penuh risiko. Namun, ia tetap bersyukur dan berusaha keras untuk membantu keluarganya. Owen mulai dikenal publik setelah mengikuti audisi Dangdut Akademi 6. Ia berhasil lolos audisi di Makassar dengan membawakan lagu, Keramat, milik Roma Irama. Owen kemudian bergabung dengan Tim Filden sebagai salah satu finalis. Owen menunjukkan kemampuan vokalnya yang luar biasa di setiap konser. Ia mampu membawakan berbagai genre lagu, mulai dari dangdut klasik, pop, rock, hingga religi. Owen juga mendapat banyak pujian dari para juri, seperti Soimah, Nasar, Inul Daratista, dan Iis Dahlia. Owen juga memiliki banyak penggemar yang setia mendukungnya. Mereka menyebut diri mereka sebagai Oweners. Oweners selalu memberikan semangat dan doa untuk Owen di media sosial. Owen juga sering berinteraksi dengan Oweners melalui live Instagram. Rupanya, kisah perjalanan Owen di ajang Dangdut Akademi tidaklah mulus. Pada audisi sebelumnya, tepatnya di Dangdut Akademi 5, Owen harus menelan kegagalan. Meskipun demikian, kegagalan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Sebaliknya, Owen memilih untuk bangkit dari kegagalan tersebut dan terus berlatih dengan lebih keras lagi. Pria yang pandai mengaji tersebut sebenarnya bukanlah sosok yang asing di dunia seni musik. Namun, dunia Dangdut, menurutnya genre musik relatif baru baginya. Saat ditanya lebih lanjut, Owen mengaku bahwa ia baru mengenal genre musik Dangdut belakangan ini. Terima kasih telah menonton!